Hai 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 guys, ketemu lagi dengan Pekam Setiap rumah tangga pasti punya jalannya masing-masing Ada yang berjalan mulus dan ada pula yang rumah tangganya dipenuhi dengan percekcokan Hal itu juga yang kemudian membuat sejumlah artis Indonesia ini Di sepanjang tahun 2021 mengambil keputusan yang cukup sulit dalam hidupnya Dengan mengakhiri bahtera rumah tangganya Biar pukul lofos tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa artis yang bercerai selama tahun 2021 Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat ini berikut ini Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan tak kalah pentingnya jangan lupa di tekan tombol loncengnya Agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Selin Evangelista dan Stefan William Semula bahtera rumah tangga yang dibangun oleh Selin dan Stefan berjalan dengan adem aim Nyaris tak ada pertengkaran di antara keduanya Namun seiring waktu berlalu Pertengkaran mulai mewarnai rumah tangga mereka Hingga pada akhirnya pasangan selebriti ini mutuskan bercerai Keduanya diketahui resmi diputus bercerai oleh hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan Pada tanggal 18 Oktober 2021 Diji Una dan Irsan Ramadhan Putri Una Astri Tamrin atau yang familiar dipanggil dengan Diji Una ini Dipersunting oleh Irsan Ramadhan pada tanggal 9 Juli 2017 Setelah 4 tahun membangun bahtera rumah tangga Pada akhirnya mereka mutuskan mengakhiri pernikahannya Setelah menjalani serangkaian persidangan Akhirnya majlis hakim pengadilan agama Jakarta Selatan Memutus cerai keduanya per tanggal 28 Oktober 2021 Sedangkan haasuk anak sematawayangnya jatuh ke tangan Una Dan mantan suaminya juga harus menafkahi per bulan sebesar 10 juta Pelantun lagu tak pernah kubayangkan tercatat dari sebagian artis Yang kurang beruntung dalam berumah tangga Lantaran pernikahan yang dirajut bersama Askara harus kandas di tengah jalan Menurut berita yang beredar jika persoalan biduk rumah tangga mereka terbilang pelik Mengingat Nindi tidak hanya cekcuk dengan mantan suaminya Melainkan juga mengalami KDRT Pasangan yang menikah pada tanggal 11 November 2011 ini Resmi bercerai pada tanggal 7 Mei 2021 Rahel Fenya dan Niko Al-Hakim Selep gram berperas ayu ini belakangan menjadi pusat perhatian publik Bukan hanya karena kabur dari tempat karantina setelah pulang dari luar negeri Melainkan juga memang karena biduk rumah tangga yang dibangun dengan Susah payah bersama Niko Al-Hakim kandas di tengah jalan Keduanya resmi bercerai pada tanggal 16 Februari 2021 Setelah sebelumnya menjalani serangkaian persidangan di pengadilan agama Jakarta Selatan Artis yang sudah melang melintang di dunia seni peran ini sudah dua kali merasakan pahitnya berumah tangga Dimana untuk pertama kalinya pernikahan yang dirajut bersama dengan Atilasa pada tahun 1998 Berakhir dengan perceraian pada tahun 2002 silam Dan pernikahan yang kedua yang dibangun bersama pilihan hatinya yang bernama Adila Dimitri Pada tanggal 27 Maret 2009 juga berakhir di Mijah Hijau pada tanggal 8 April 2021 Jika mendengar nama Kiwil, maka yang terbersih dalam benak masyarakat adalah poligami Suatu hal yang membuat demikian, lantaran komedian dengan nama asli Wil dan Delta ini sudah tiga kali berpoligami Pada saat menikah dengan Rohimah Semula perempuan yang dinikahi pada tanggal 28 Februari 1998 ini masih sabar dengan tingkah suaminya Namun sering waktu berlalu kesabaran Rohimah pun hilang jua Sehingga ia pun mengugat cerai Kiwil ke pengadilan agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Setelah menjalani serangkaian persidangan, pada akhirnya keduanya resmi bercerai pada tanggal 10 Maret 2021 Ayus Sapyan dan Diri Virus Publik sempat digegerkan dengan perahara yang menimpa bahtera rumah tangga Ayus Sapyan dan Diri Virus Santer terdengar jika yang menjadi faktor hancurnya pernikahan mereka adalah adanya orang ketiga Pasalnya Ayus dikabarkan telah berselingkuh dengan dekan kerjanya yang bernama Nisha Sapyan Seorang wanita cantik yang tak lain adalah vokalis dari Sapyan Gambus itu sendiri Karena itulah Diri Virus disebut-sebut mantap bercerai dengan Ayus pada tanggal 24 Maret 2021 Artis yang dijuluki sebagai Ratu FTV ini terperangkap cintanya seorang pria bernama Raiden Suyono Jalinan cinta yang dirajut oleh keduanya pada akhirnya berlabuh di pelaminan pada tanggal 8 Juli 2017 Sejauh menjalani biduk rumah tangga, terlihat mereka menikmati hari-hari bersama Namun siapa sangka tiba-tiba saja terdengar kabar jika pernikahan keduanya sedang tidak baik-baik saja Dan desas-desus keretakan rumah tangga tias terjawab sudah setelah keduanya resmi bercerai pada tanggal 20 September 2021 Oke sampai disini dulu ya guys Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan pada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih